Senapan jenis ini adalah senapan yang bisa banget untuk digunakan di big game atau medium game Karena apa? Karena senapan ini pastinya bisa banget untuk menumbangkan babi hutan, biawak, ataupun hewan-hewan sejenisnya ya Sobat Bediler Halo Sobat Bedilers, ada kabar gembira untuk kalian semua dari GSA Sport Indonesia Untuk Sobat Bedilers yang mengajak kerabat, sahabat, atau teman kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia Kalian akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari GSA Sport Indonesia Dan untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa langsung saja menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera Jadi, ayo ajak teman, sahabat, dan kerabat kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia Dan dapatkan komisi 5%-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Sylvie di channel Youtube GSA Sport Indonesia Tokoh senapan angin, terpercaya, dan bergaransi nomor 1 di Indonesia, pastinya GSA Sport Indonesia Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kelancaran rezeki oleh Allah SWT Terutama ini buat sobat berdealer yang sekarang lagi mengidam-idamkan senapan PCP Ataupun senapan SAP, semoga rezeki kalian diberikan kelancaran Sehingga kalian bisa membeli senapan angin yang kalian idam-idamkan Nah, buat sobat berdealer, kalian juga boleh banget ya untuk absen nama kalian Asal kalian atau kalian juga ingin menceritakan pengalaman-pengalaman kalian ketika kalian berburu hari ini Nah, di video kita kali ini, kita akan mengulas mengenai senapan angin yang ada di hadapan saya ini Nah, senapan angin jenis apa ini? Langsung saja tonton videonya sampai akhir, ini dia Cikidot Oke sobat berdealer, itu tadi sedikit cuplikan, sedikit tampilan tentang senapan angin yang akan kita bahas Yaitu senapan angin gecelot Black Army OD19 Nah, buat sobat berdealer yang sekarang sudah mempunyai senapan jenis ini di rumah Kalian boleh banget ya untuk menceritakan pengalaman kalian ketika kalian berburu menggunakan senapan jenis ini Supaya sobat berdealer lainnya itu bisa tahu ya seperti apa power dari senapan gecelot ini ya sobat berdealer Jadi langsung saja tekan kolom komentarnya Nah, sebelum kita mengulas mengenai senapannya, saya ingin memberikan sedikit informasi Senapan jenis ini adalah senapan yang bisa banget untuk digunakan di big game atau medium game Karena apa? Karena senapan ini pastinya bisa banget untuk menumbangkan babi hutan, biawak, ataupun hewan-hewan sejenisnya ya sobat berdealer Dan juga tampilan dari senapan ini yang begitu elegan tapi juga keren Sehingga membuat senapan jenis ini bukan hanya untuk digunakan berburu Tetapi cocok banget buat kalian yang suka mengoleksi senapan angin sobat berdealer Karena tampilannya juga oke banget Nah, langsung saja untuk pembahasannya kita akan mulai terlebih dahulu di bagian depan yaitu di bagian larasnya Untuk larasnya, dari senapan ini terbuat dari bahan baja dengan panjang 60 cm OD 9 mm Nah, dengan panjang 60 cm, senapan ini bisa menjangkau ke jarak 100 meter dengan titik akurasi sekitar 30-40 meter sobat berdealer Di bagian larasnya ini juga sudah dilengkapi dengan visir di depan dan juga di belakang Jadi kalian bisa menggunakan visir ini ketika kalian membidik mangsa di jarak yang dekat Nah, untuk jarak yang jauh saya tetap menyarankan kalian untuk selalu menggunakan teleskop Karena teleskop itu nanti akan sangat membantu kalian melihat mangsa di jarak yang jauh sobat berdealer Selanjutnya untuk di bagian tabungnya, tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD 19 mm Nah, di OD 19 ini tabungnya itu dapat menambung angin di kapasitas 2700 PSI Tetapi untuk amannya, saya sarankan kalian untuk mengisinya hanya di 2500 PSI saja Perlu sedikit informasi? Buat kalian semua, ketika kalian mengisi tabung Saya sangat-sangat menyarankan kalian supaya tidak melebihi kapasitas yang kita sebutkan Karena apa? Karena takutnya itu nanti senapannya meledak dan justru nanti akan membahayakan kalian sendiri Jadi ini untuk keamanan kita bersama ya Dan juga untuk pengisian tabungnya sendiri Senapan ini bisa diisi dengan pompa PCP ataupun di gejlup Untuk gejlupnya di bagian sini ya sobat berdealer Dan di bagian tabungnya ini sudah dilengkapi dengan manometer Tepatnya di samping senapan di bagian sini Jadi nanti kalian bisa mengecek kapasitas angin dari tabungnya Oke lanjut untuk di bagian belakang Untuk tarikannya ini 5 speed track tarikan ya sobat berdealer Jadi kuat banget Dan juga untuk pengisian mimisnya ini masih single suit Jadi kalian masih harus mengisi mimis secara satu persatu Selanjutnya untuk di bagian picu Picunya ini masih belum dilengkapi dengan fitur safety trigger Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk selalu berhati-hati ketika memegang di area picu Selanjutnya untuk di bagian popor nih Untuk popornya ini terbuat dari kayu mahoni pilihan Kayu mahoni itu ya kayu yang tergolong ringan tetapi juga kuat Jadi cocok banget buat digunakan untuk rajinan tangan seperti senapan angin ini sobat berdealer Dan juga untuk model dari senapan anginnya ini model klasik Dan sudah dilengkapi dengan bantalan popor di ujung popor sobat berdealer Dan juga nih untuk pegangannya ini sudah dilengkapi dengan ukiran kulit jeruk Sehingga membuat kalian itu tidak licin ketika memegang di bagian popornya sobat berdealer Nah perlu diketahui ya di GSA Sport Indonesia tidak hanya menjual senapan angin saja Tetapi kita juga menjual aksesoris-aksesoris senapan angin Seperti tali sandang, tas hitam, peredam, ataupun mimis dan juga teleskop Seperti yang ada di hadapan kalian Ini ada beberapa contoh merek mimis yang ada di kita Seperti ini ada dengan mimis kardus dengan merek JBS untuk GR-nya 12 Seperti ini ya sobat berdealer Selanjutnya disini ada juga mimis kaleng Buat kalian yang cari mimis kaleng Ini kita ada dengan merek Hercules Dengan GR-nya juga sama 12 Nah perlu diketahui ya sobat berdealer Mimis kaleng ini adalah salah satu mimis terbaik yang ada di GSA Sport Indonesia Dan bukan hanya di GSA, mimis ini salah satu mimis terbaik di seluruh Indonesia nih sobat berdealer Selanjutnya ada juga mimis kardus lainnya nih Itu dengan merek Jawara untuk GR-nya juga sama 12 Seperti ini Atau kalian juga ingin mencari merek mimis lainnya Kita juga ada ya sobat berdealer Jadi langsung saja nih Untuk info pemesanannya atau kalian ingin tanya-tanya terlebih dahulu Kalian bisa menghubungi nomor CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca kalian Atau kalian bisa langsung klik link yang sudah ada di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar ya sobat berdealer Nah untuk mengenai pembayaran Di sini sistem pembayarannya hanya melayani sistem pembayaran lunas Yaitu melalui rekening resmi perusahaan kami di UD Sukses Mulia Jaya Jadi dipastikan kalau ada nama lain itu adalah penipuan Jadi kalian harus hati-hati sobat berdealer Selanjutnya untuk sistem yang kedua Kita juga melayani COD Atau bayar di tempat Yang pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ke seluruh Indonesia Nah itu tadi sobat berdealer video kita kali ini Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat buat kalian semua Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang mau menonton video kita dari awal sampai akhir Dan saya ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel kita Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik Entah itu senapan terbaru atau apapun dari GSA Sport Indonesia Nah cukup sekian itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Terima kasih